Untuk mendapatkan sesuatu yang besar kita tidak hanya harus memiliki keahlian tapi kita juga wajib konsisten juga bersabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya robbal alamin Bukunya tuh sketsa bunda ya padahal ini channel keluarga bunai Ada yang pernah tau gak kenapa Karena itu tuh ditulisin sama rafa Karena rafa tuh bener-bener berharap bundanya bisa membangun kembali sketsa bunda Insyaallah mudah-mudahan kalau handphonenya udah support kembali Bunda juga mau lebih rajin untuk upload di channel sketsa bunda Apa kabar teman-teman di penghujung tahun 2022? Masyaallah ta barakallah Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video-video bunai Dari mulai videonya jadul sampai sekarang juga tetap jadul Tapi setidaknya adalah ya sedikit perubahan menurut bunai pribadi Dibanding video awal-awal di tahun 2021 Jadi alhamdulillah udah 2 tahun nih bunai di youtube Mudah-mudahan masih tetap semangat dan masih tetap konsisten Pada tema budgeting dan juga tips hemat Dan mudah-mudahan video bunai yang sederhana ini Bisa sedikit membantu teman-teman kita belajar sama-sama Untuk menghadirkan keuangan jauh lebih baik lagi di setiap tahunnya Jadi bukan keuangan jauh lebih baik lagi 2022 Enggak tapi setiap tahun keuangan kita akan jauh lebih baik lagi Sehingga uang itu benar-benar hanya ada di tangan kita Enggak masuk ke hati kita Alias semua kita lakukan itu semata-mata untuk meningkatkan ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke jadi hari ini kita akan ngebahas 10 pertanyaan tentang si dana darurat Masya Allah ternyata banyak banget teman-teman yang bersemangat ya Untuk mengumpulkan si dana darurat Tapi sebelum mulai nih ya untuk beberapa pertanyaan yang udah bunai rangkum Boleh juga mau dong tau teman-teman udah nyampe mana sih untuk dana darurat ya Ayo tulis di kolom komentar Nah kira-kira dana daruratnya ditabungin di instrumen apa nih Apakah deposito, emas, reksadana, saham, obligasi, sukuk Nah boleh banget ya tulis di kolom komentar Supaya kita bisa sharing sama-sama Jadi bunai tekankan dulu ya Dana darurat ini berbeda banget sama si dana tak terduga Pokoknya intinya dana darurat itu cuma boleh keluar Pada kondisi yang kamu ada prediksi tapi bener-bener gak ngarep terjadi Terus tujuan nabungnya apapun ayah memang untuk dana jaga-jaga Tapi ingat ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam nabung dana darurat Insya Allah kita akan bahas video ini Nah karena videonya durasinya sekitar 15 menit Teman-teman boleh sambil ngopi-ngopi cantik Atau cemil-cemil ya cemil-cemil ringan lah ya Supaya gak boring untuk nonton videonya bunai Oke jadi langsung yang pertama adalah Berapa sih jumlah dana darurat yang harus kita tabung Kalau pakar keuangan itu disesuaikan dengan keadaan Kalau bunai pribadi disesuaikan dengan kemampuan Keadaan ini sangat masuk akal Karena orang yang single menikah dengan menikah punya anak Secara logika itu punya tingkat resiko ketika terjadi PHK Sebagai contoh kalau orang yang single terus jadi PHK Dia gaji berapa aja yaudah gak apa-apa Karena cuma menanggung dirinya sendiri Sementara untuk perusahaan pun Kalau menerima yang menikah itu kadang-kadang punya pertimbangan sendiri Karena kan udah pasti punya tanggungan Jadi sebenarnya logika ya Kalau single 3 kali Kalau menikah itu 6 kali Single plus punya anak itu 12 kali Sehingga ketika terjadi PHK Atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Memiliki waktu 12 bulan Untuk memperbaiki kondisi tersebut Tapi kalau bunai pribadi Lebih setuju memulai dengan sesuai kemampuan Karena kalau ngomongin keharusan Itu kadang-kadang bikin insecure Sehingga malah nabung kagak puyeng doang Ada yang sama gak tuh kayak gitu Udah dipikirin jumlahnya ternyata segini Udah dia pusing Lilahi ta'ala aja Katanya gitu Ujung-ujungnya apa Nabung enggak belanja doang Tapi ngomongnya lilahi ta'ala Nah itu yang agak-agak harus dikhawatirkan ya Oke jadi yang kedua adalah Dalam instrumen apa sih bunai Kita nabung nana darurat Kalau bunai pribadi Sarankan itu cash Yang mudah dicairkan Bisa di rekening Atau calengan Atau mungkin deposito Deposito tapi susah bunai Kalau misalnya kita butuh sewaktu-waktu Dicairin nanti kena finalty Finalty-nya kan gak gede 35.000 rupiah Dibanding Kamu-kamu yang hobinya jajan Terus check out-check out Yang kayaknya kalau ngeliat duit di rekening Suka sedih Suka kesian Sayangnya kamu diem aja Gak kemana-mana Ayo jalan-jalan duit ya Jangan di rekening aja Alias dibelanjain Bunai pribadi lebih memilih Mengorbankan 35.000 finalty Jika harus mencairkan deposito Sewaktu-waktu Dibanding uangnya menguap sia-sia Jadi Jadi silahkan sesuaikan aja Sama kepribadian kamu Atau Aku gak tukang jajan bunai Tapi aku mah orangnya gak tegaan Boleh gak sih bunai Dana darurat aku pinjemin Nanti kita bahas ya Di poin ke tujuh Masih poin ke dua loh Jangan boring dulu ya Jadi balik lagi nih Kalau ditanya lagi Bunai sih nyarenin 60% disimpan kes 40% disimpan emas Saham atau reksa Gimana bunai Jujur Bunai pribadi gak menyarankan Karena itu terlalu beresiko Kita tuh gak pernah tahu Kondisi darurat terjadi Di bulan keberapa Di tahun keberapa Sementara kalau saham sama reksa Kan itu floatingnya agak tinggi Nah jadi Kalau menurut bunai pribadi nih Silahkan sesuaikan aja Sama keinginan Tapi bunai tetap sarankan itu Case di tabungan Atau di celengan Dan bentuknya itu 60% Kalau mau disimpan dalam emas Itu 40% Nah analoginya gimana sih bunai Nanti ya bunai jelasin Kita masuk ke poin ketiga dulu Ini yang banyak banget ditanyain Ini mungkin ada sekitar Berapa puluh pertanyaan ya Bunai kapan sih kita berhenti Untuk nabung dana darurat Kalau target kamu udah tercapai Jangan nabung lagi Kalau menurut bunai pribadi Aset liquid yang terlalu banyak Juga menghasilkan rasio beresiko Jadi Jangan sampai harusnya 12 kali Tapi kamu simpen sampai 50 kali Sayang Mendingan Kalau kamu udah selesaikan dana darurat Masuk lagi ke step kedua Nabung buat dana pensiun Dana ibadah Dana pendidikan Dan sebagainya Atau Kamu bisa langsung berfokus Untuk investasi Supaya tujuan-tujuan finansial kamu Itu bisa tercapai Jadi contohnya gimana Oke langsung aja kita ngebahas Di poin keempat Misalnya aku udah selesai nih dana darurat Aku ngumpulinnya 60 juta atau 50 juta Selesai bunai Karena uang aku luber-luber Aku masih mau nabung Apakah aku harus nabung sih dana darurat Kalau bunai pribadi jawabannya tidak Jadi disarankan berhenti Untuk menabung dana darurat Kalau emang udah targetnya itu sesuai Jadi lebih bisa diarahkan ke dana pensiun Impian atau pendidikan Bagusnya lagi Cakepnya lagi Bisa buat usaha Modal Sehingga mendatangkan pasif income Jadi sebenarnya Kalau dana daruratnya udah close Udah sesuai target Kita bisa fokus nih teman-teman Sama impian-impian finansial kita Atau Kita fokus sama Membangun Pasif income Sehingga mungkin Kita bisa lebih Mempercepat diri Di step Financial freedom Atau Kita diem aja Tapi uang ngalir terus Tapi bukannya berarti Diem aja di rumah Ocang-ocang kaki Uang ngalir ya Ingat loh Tukang jahit itu Diem di rumah Ocang-ocang kaki Duitnya dapet Bukan itu ya Maksudnya Maksudnya Bunai tuh Bener-bener kita Ngebangun pasif income Yang kita tinggal diem Menikmati hasilnya Apakah kontrakan Bisa disebut pasif income Bunai Bisa iya Bisa enggak Karena yang namanya kontrakan Kan kita harus ada yang kontrak Pasif income tuh Bener-bener sesuatu Yang kita diem aja Dateng uangnya Gitu loh teman-teman Kalau kontrakan kan Kita ada effort ya Untuk ngejaga Terus harus ada yang ngontrak Itu yang pertama Jadi Lebih kepada Apa ya Diem Tapi dapet hasil Mungkin kayak deposito kali ya Kalau menurut teman-teman Pasif income tuh apa sih Ayo dong Tulis di kolom komentar Kita sharing-sharing Nanti Bunai bakalan ngebahas Videonya Satu video full Tentang si pasif income Oke Jadi langsung kita masuk Ke poin kelima Dana darurat Buat beli rumah Boleh enggak sih Bunai Nah ini ya Jadi jangan memperkeruh hutang kita Dengan hutang di atas hutang Nah kalau menurut Bunai pribadi Kalau kamu untuk biaya renovasi rumah Itu silahkan Apalagi posisi rumahnya ini Memang harus direnov Entah Mungkin ya Atapnya bocor Gentengnya terbang Atau pagarnya rusak Itu silahkan Maksimal digunakan 60% Jadi kalau kamu punya uang 10 juta Ini untuk si dana darurat Maksimal yang bisa kamu gunain Untuk renov tuh 6 juta Jangan sampai limit Sampai abis Banget itu jangan Nah kalau untuk pembelian rumah case Silahkan 80% Misalnya 10 juta Ya 8 juta Enggak apa-apa Misalnya ya teman-teman Emang ada rumah harga 8 juta Ini kan misalnya Marimar Ada Yang 20 ribu 10 ribu ada Rumah di monopoli Canda ya teman-teman Aduh Udah poin kelima Udah 9 menit Masih lanjut ya Mudah-mudahan teman-teman Enggak boring Karena emang bahasan si dana darurat Ini kayaknya penting banget Dan gak ada habisnya Pertanyaan tuh Bener-bener masuk lewat DM Banyak banget Ini tuh 10 pertanyaan terbanyak ya Pertanyaan lainnya tuh masih ada Next bunai bakal bikin videonya sih Untuk selanjutnya Nah kalau untuk KPR Apakah boleh bunai Bunai Tidak sarankan dipakai secara full Kenapa Banyak orang yang ketika KPR Dia habis banget tabungannya Sementara kita tau ya Yang namanya rumah KPR Kalau gak kayak Bener-bener mahal Itu harus ada biaya Pembangunannya lagi gitu Apalagi subsidi Mohon maaf Sehingga Menghabiskan tuh semua tabungannya Ujung-ujungnya apa Udah cicil KPR Cicil lagi di tempat lain KPR aja udah maksimal 30% cicilannya Masih nyicil untuk renov Nah itu bakal bahaya banget Nanti selesai yang renov Cicil lagi untuk pendidikan Jadi terus aja hutangnya Bunga berbunga gitu Jadi setiap Sepanjang waktu tuh Bayarin bunga Itu yang paling bunai Hindari sih Kalau menurut bunai Jadi kalau untuk KPR Mending sabar-sabar dulu aja Bener-bener nabung Untuk KPRnya pribadi Dana daruratnya jangan digunakan Oke lanjut ya Yang ke-6 Berapa sih kita nyisihin Untuk dana darurat Kalau dari penghasilan bunai Saran bunai Sekitar 10-20% Setiap kamu dapat penghasilan Tutup semua keinginan Nabung kamu Sebelum dana darurat kamu full Ini saran dari bunai Kecuali liburan Karena liburan itu Membuat healing Sehingga mood booster Atau pendidikan itu Boleh sambil jalan Tapi sebelum itu Nggak usah kebanyakan Thinking fun Mari-mar Fokus aja dana darurat Sampai full dulu Setelah dana daruratnya full Kamu boleh pecah tuh ya Uang kamu yang luber-luber Dalam keinginan Macem-macem Silahkan Bunai sarankan sih Fokus ke dana darurat ya Oke langsung masuk ke poin ke-7 Apakah dana darurat Bisa nih bunai kita hutangi Atau kita menghutangi Misalnya aku beli emas nih bunai Di pegadaian Untuk dana darurat Maka jawabannya tuh Tidak Karena dana darurat ini Sehebat apapun Sepenting apapun Tetaplah sebuah keinginan Dimana keinginan Tidak bisa mengalahkan Sesuatu yang wajib Sebagai contoh Kewajiban kamu Gara-gara mau nabung Dana darurat Anaknya itu Nggak bayar SPP Dan gara-gara Pengen dana darurat Akhirnya ngutang Sementara ngutang itu Dekat sama riba ya Teman-teman Tapi bunai Nggak ngebahas hukum riba Di sini Tapi bunai lebih kayak Ayo kita open minded Bahwa Apapun yang penting Dalam tabungan kita Sekali lagi Adalah sebuah Keinginan Jangan sampai Hadis Rasulullah Tuh benar-benar terjadi Sama kita Bahwa kita tuh Mengkhawatirkan rezeki Di masa depan Itu akan dicatat Sebagai sebuah dosa Ingat Apapun yang kita Atur saat ini Bukan semata-mata Karena kita takut Rezekinya Allah Tapi Kita ingin Allah Mempercayakan Lebih lagi sama kita Jadi saran dari bunai Dana darurat Jangan dihutangin Dan juga Jangan ngutangin Apalagi udah tau Dia kalau ngutangin Sesabat ditagihnya Pengen ya Nyubit-nyubit Mendingan jangan Karena sebenarnya Ngutangin sama orang Yang benar-benar Nggak punya tanggung jawab Cuma mindahin Kapan waktu Berantemnya Nggak di awal Waktu ditolak Nanti berantemnya Pas nagih Jadi saran bunai Nggak usah Dan ini yang nomor 8 Dana darurat Kapan nabungnya Saat ada penghasilan Langsung aja Sisihin 10-20% Dan kalau ada Sisa dari anggaran Yang udah kamu buat Fokus 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 Nabung untuk Dana darurat Jadi Jangan nabungin Kemana-mana dulu Fokus aja Ke dana darurat Kadang banyak orang Lebih ke aset dulu Ke pendidikan dulu Sehingga Mohon maaf nih Untuk semua Financial goalsnya Dicapai dengan berhutang Bunai nggak Anti hutang Bunai juga bukan Orang yang Mohon maaf Banget teman-teman Nggak pernah ngutang Itu bunai juga Ngutang Cuma Kalau bisa kan Hutang itu selesai ya Teman-teman Jadi jangan terus menerus Nah balik lagi ke video Di poin nomor 9 Adalah bagaimana sih Kita mengetahui jumlahnya Ini yang selalu bunai bilang Jangan sampai kita Menuliskan anggaran kita Tapi tidak mengevaluasi Nah jadi teman-teman silahkan Lihat 6 bulan terakhir Cek berapa sih nominal Yang bener-bener digunain Buat belanja bulanan Buat sayuran Buat listrik Gas pulsa total Misalnya totalnya 3 juta Berarti dikali 3 No 3 juta itu dalam kondisi Kamu Apa ya Nggak kekurangan Ketika nanti terjadi Sesuatu keadaan Yang nggak kamu inginkan Kamu akan mengadaptif Diri kamu Pasti bisa lebih hemat lagi Jadi kalau biasa 3 juta Kalian aja 2 juta setengah dulu Berarti target pertama kamu Adalah 3 Kali 2 juta setengah Berarti 7 juta 500 Terus gitu ya Untuk step by step Nabung dana darurat Bunai udah bahas Di video sebelumnya Teman-teman bisa cek aja Dan yang terakhir Selain dana darurat Apalagi Tabungan yang harus Diutamakan Bunai Itu adalah Menurut Bunai ya Ibadah dan pendidikan Ini poin paling penting Karena 2 hal ini Adalah yang paling Signifikan Tapi orang tuh Kadang-kadang Nggak mau mengutamakan Ibadah nanti aja lah Kalau utangnya udah lunas Itu akan berabeh banget ya Teman-teman Oke Jadi ini 10 pertanyaan Terbanyak tentang Dana darurat Teman-teman kira-kira Punya pertanyaan apa lagi Boleh langsung tulis Di kolom komentar Terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!